Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama Ice Lover di tempat yang berbeda hari ini kita mencoba hunting di terminal New Salatiga atau New Tingkir Ada Rosalia Indah Malang Muara Enim nih ya Oh iya Malang Muara Enim Tujuan akhir Muara Enim Ini kayaknya kernetnya siapa ya Yang anak ngawi itu kalau gak salah ya Hati-hati di jalan selama sampai tujuan masih ada parkir Rosalia Indah lagi Ada Garuda Mas ada Sumatera Raya Trans Atau apa namanya Majumuda Group Ini super topnya mana ini kita akan lihat ya 1-1-1 ini Madiun Super topnya Oh Pak Pri Triple 1 Madiun Cibitung Oke guys untuk sementara kita disini dulu karena armada udah pada masuk semua ini Jangan nanti kita sambil jalan-jalan kita sambil ini ya sambil puter-puter melihat kondisi New Terminal Tingkir pokoknya kalau kita bilang New Terminal Tingkir Sumatera Dari Majumuda Group Sumatera Raya Trans Yang baru masuk ada Raja Wali Jadi konsepnya Terminal ini kayak apa ya Konsep-konsep-konsep-konsep sudah Kalau kita bilang standarnya sudah standar Wah udah bilang standar internasional boleh Tapi Kecil gitu aja tapi kalau bilang standar nasional dan Dengan Ornamen-ornamen yang begitu unik dan begitu Ya ini sebenarnya Seperti Apa ya Konsepnya itu konsep-konsep Jawa tradisional tapi Berpadu dengan konsep-konsep Eropa Kalau lihat di perumahan Eropa Ini Iya kan Konsep-konsep perumahan di Eropa kayak di Belanda atau gimana Konsepnya rumahnya kan seperti ini atapnya Cuman ada Seperti gambar gunungan wayang itu Seperti apa ya Membuat Membuat lebih epic gitu aja Di suasana Terminal Tingkir ini Dan di pintu masuknya juga sama Kita nanti akan ke depan sana Kita ini di belakang di salter Keberangkatan Dan yang pastinya disini masih ada Rosalia Indah dan Anissa dari Garuda Mas Anissa Aba Gito Dengan Pak Samut Garuda Mas Siap menuju Ke Tangerang Pasar Kemis Dari Ponorogo Angkatan sore Ponorogo Pasar Kemis Hati-hati jalan selama sampai tujuan Hati-hati Garuda Mas Garuda Mas Siap angkat jangkar Dari Terminal Tingkir Salatiga Wah keren banget Terminalnya Tuh Oke guys Jadi Terminal Tingkir ini Sudah seperti Apa ya Mall kayaknya Malah jadi kayak mall ini Tuh konsepnya Jadi agen itu di atas Nanti kita akan jalan-jalan ke atas juga ya Selamat datang di Terminal Tingkir Kita akan coba masuk Oke Kita akan coba ya Selagi Armada Armada Dari PO-PO Belum pada masuk Di Terminal Masih Masih banyak lagi Yang belum masuk Di Terminal Tingkir Kita akan masuk Coba Kita dari Awal Nih Startnya Kita dari sini Ini pintu masuknya Terminal Tingkir Berkonsep Sudah seperti Apa ya Terminal Terminal yang Kelas Nasional Terminal kelas Nasional guys Tengok guys Keren banget loh Ngeri terminalnya Oke Dan ini Jalan ini ya Ini keramik yang ini Ini untuk Difable Jadi New Terminal Tingkir ini Atau Terminal Salatigo Memiliki Fasilitas-fasilitas Yang disediakan Oleh Hubdad Setempat Seperti Kusi roda Untuk para Difable Atau Trolley Untuk barang Penumpang Dan Tuh Kondisi yang Sangat Sangat-sangat Fresh Dan yang pastinya Ini Yang salut Yang salut Jalur tengah Ini memudahkan Untuk Apa ya Kalau kita Bilang Tunagraita Lebih enak lagi Karena kita bisa Langsung menuju Ke lift Jadi ada dua Alternatif Tangga dengan lift Disitu sudah ada Petunjuknya Ruang tunggu akap Di atas Agen akap Di atas Ruang tunggu akadepi Sebelah kiri Dan sebelah kanan Jadi Memang konsepnya Kiri dan kanan Kita akan lihat Tapi yang buat saya Lebih eksotis Seperti gambar gunungan Satu-satunya Terminal di Indonesia Yang sudah kita keliling Baru terminal tingkir Yang punya seperti ini Keren kan Oke Kita akan coba Masuk ke liftnya Jadi kita akan Nanti sebelah Kiri dan Sebelah kanan ya Kita akan coba Masuk ke liftnya Oke Menuju ke atas Oke Wah Ini terminalnya Keren pakai lift guys Dua Oke Dan yang pastinya Kita akan menuju Ke Ruang atas Yaitu Ruang Ruang tunggu Yang pertama Yang kedua Ruang Loket Loket AKDP Dan AKAP Tuh Disambut langsung Sep Oke Tangga Yang tadi Yang tangga Yang di sebelah Kiri Sebelah kanan kita Toilet Kita akan Periksa satu-satu Toilet ya Kita akan periksa Satu-satu guys Pokoknya kita harus Otat Ini harus Tuh Lihat Bersih Toiletnya bersih Ada toilet perempuan Dan toilet Laki-laki Yang memang Ya memang Ini terminal fresh Masih baru Tapi setidaknya Memang Tuh Dibersihkan Ini Gak percaya Ada petugasnya Yang dibersihkan Mas dibersihkannya Berapa jam sekali Mas Dua jam sekali Dua jam sekali Dibersihkan Dikontrol Dibersihkan Jadi memang Memang Betul-betul Pelayanannya Sangat Extra Yang diberikan Terminal tinggir Untuk menjaga Kebersihan Wah keren 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 Oke guys Dan yang pastinya Kita akan coba Ke kanan Ini Sudah ada Petunjuknya Jadi biar Anda Merasa kebingungan Di terminal New terminal tinggir ini Sudah ada petunjuknya Agen AKP AKDP Ruang tunggu Lantai sebelah sana Pertemuan Pameran UMKM Oh disini Jadi ada ruang Untuk UMKM Ada ruang tunggu AKDP Kita akan coba Yang kesana dulu guys Oke Nah Di atas ini Memang Ini untuk ruang tunggu ya Dari agen Yang dulu Agennya itu Terminal tinggir itu Berbentuk U Sekarang Tuh Dari GMS Petra Majaharianto Armada Jaya Perkasa Brave Handoyo Rana Jaya Bisa langsung Setelah lift Kita belok kanan Nih Agen dari PO PO Yang jalan Di Terminal tinggir Ada Raya Ada San Sinar Jaya Gunung Mulia Mulio Indah Mulio Indah Oke Dan Gunung Harta Indoren Murni Jaya Rosale Indah Di ujung Brave Rana Jaya Jadi kanan kiri Ini adalah Semua Agen tiket Perjalanan Anda Menuju ke Jakarta Sekitarnya Atau ke Pulau Sumatra Atau yang mau ke Denpasar Bali Ke Bima Bisa Menggunakan Gunung Harta Juga Menuju ke Bali Oke guys Ikuti terus Perjalanan Ice Lover Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Kita akan ke bawah Oke Kita akan menuju ke bawah Ini ada pegangan tangannya ya Ini Biar kita gak kepleset lah Sambil pegangan tangan Oke guys Jangan kemana-mana Pokoknya Jangan lupa Di Like, Comment, dan Subscribe Tekan tombol notifikasi loncengnya Agar Anda tidak ketinggalan Video terbaru dari HS Lover Kita tadi masuk dari sana Dari ruang masuknya Pintu masuk Sekarang kita di Waduh Rosalianya sudah pada pergi Kita di ruang Tunggu keberangkatan Jadi ruang Tunggu keberangkatan Area kedatangan Di sini Ruang tunggu Keberangkatannya Di sini Di ruang tunggu Keberangkatan ini Juga disediakan Fasilitas Yang pertama Toilet Di atas Tadi ada toilet Di bawah juga Ada toiletnya Ruang tunggu Di bawah sini Untuk puja seranya Untuk makanan Makan bisa di Sebelah sana Konsepnya sih Sebenarnya hampir sama Dengan yang lama Di pinggir Cuman diperbarui Biar lebih cantik Untuk konsep Ruang tunggunya ini Memang baru Jadi daripada kedatangan Sampai menuju Ke sini Ruang tunggu Ini konsep yang baru Oke Yang pastinya Kita Harus jaga ini semua Karena Ini semua dibuat Untuk Masyarakat tinggir Semoga semakin Rame terminalnya Semakin betah Di terminal Ikuti terus Perjalanan HS Lover Kita akan Pantau Armada apa Yang masuk Di terminal Tinggir Malam hari ini Walaupun Sebagian Tadi Sudah pada Sudah pada Keluar Sudah pada Berangkat Tapi Kita tunggu Sisa Sisanya Oke Ikuti terus Perjalanan HS Lover Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Tekan tombol Notifikasi Loncengnya Agar Anda Tidak Tinggal Video terbaru Dari HS Lover Masih ada Yang baru datang Ada dua unit Bluestar BL01 Dengan BL11 Altea Dengan Majumapan Yang satunya Bogor Altea ini Bogor Ponorogo Bogor Dan yang BL11 Itu Ponorogo Poris Apasar Kemes Atau Poris Dua unit Ini Dan disini Juga Di ruang tunggu Masih rame lagi Karena memang Ada beberapa PO yang belum datang Seperti Agus Jati Belum masuk lagi Rosalia Ada yang belum masuk lagi Kalau gak salah Sudiratunggajaya Ada lagi Mulyo Indah Itu juga belum masuk Itu angkatan-angkatan terakhir Kalau gak salah Disini tuh Masuk di terminal tingkir Itu Terminal angkatan terakhir Oke guys Ikuti terus perjalanan Next Lover Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe 5758 Atau Majumapan Siap angkat jangkar Dari terminal tingkir Salatiga Majumapan Tujuan Ciledug Ponorogo Ciledug Siap angkat jangkar Dari terminal tingkir Salatiga Yang baru masuk Ada Agramas BM073 Dan disini Masih ada Blue Star Atau Blue Line Altea Pasukan Sinarjaya Solo Jogja Eh Solo ini Nah Wonogiri Memasuki Terminal tingkir Solo Tiga Kita akan Coba Kita akan coba Ke depan Ya guys Dari Sisi Tadi kita Dari sisi Belakang Kita coba Ke sisi Depan Ada Perubahan Apa yang Di sisi Depan Maksudnya Di depan Sini Parkiran Sepeda Motor Ini Oke Ikuti terus Perjalanan HS Lover Dari sisi Depan Dulu Masuknya Kan Dari Sini Sana Dua Sekarang Jadi Semua Lewatnya Sini Jadi Sini Untuk Akses Untuk Pejalan Kaki Aja Masuk Nih Jadi Disini Itu Nah Untuk Akses Pejalan Kaki Aja Masuk Dengan Parkir Mobil Motor Jadi Terkonsep Seperti Gimana Cuman Se 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 Sekelumit Se Lutek Cuman Yang Sini Kayaknya Ini Yang Untuk AKDP AKDP Kayaknya Di bagian Dari sini Jadi AKDP Ini Seperti Yang Kesemarang Kesolo Ke Jogja Eh Ya Eh Enggak Di Jogja Enggak Oh Ya Ada Juga Nah Disini AKDP Disini Untuk AKP Dissebelah Sana Ikuti Terus Perjalanan HS Lover Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dengan Tombol Notifikasi Loncannya Agar Anda Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari HS Lover Dan Pujaseranya Ada Dua Tetap Di Sebelah Sana Satu Di Daira Tansini Cuman Sudah Banyak Yang Tutup Ini Sudah Banyak Yang Tutup Gak Tau Ya Mungkin Karena Memang Sudah Sudah Agak Malam Kita Sambil Nunggu Kedatangan Armada Armada Yang Belum Datang Seperti Dari STG Dari Agung Sejati Dan Ada Mulia Indah Kita Akan Makan Dulu Sambil Menunggu Unit Armada Itu Masuk Infonya Sekitar Setengah Sembilan Masuk Biasanya Semoga Nanti Kita Kejar Kita Makan Dulu Tadi Belum Makan Lover Ikuti Terus Perjalanan HS Lover Sinar Jaya Siapa Jangan Sampai Ngesan Lari Ngejar Indoran Yang Satu Lagi Ada Apa Ini Gunung Harta Apa Ya Dan Ini Yang Itu Indoran Gunung Harta Dan Indoran Yang Sudah Parkir Premium Indoran Dari Jogja Tujuan Akhir Jakarta Gak Tau Ini Yang Bogor Atau Yang Jakartanya Ya Indoran Indoran Siapa Yang Yang Jok Menuju Barung Bogor Harta Di jalan Selama Sampai Tujuan langsung ngejoss yang depan sini ini kayaknya pintu masuk untuk yang AKDP ya mungkin pintu masuk yang AKDP untuk akapnya sebelah sana dan untuk yang AKDP nya itu disini keren loh dari gerbangnya aja udah keren ya kan oke ikuti terus perjalanan HS Lover ini rekomendasi dari sahabat kita mas RN Channel yang atau suhunya karang gede yang selalu ngonten di karang gede dan disini ditingkir disini kita tadi kan ceritanya saya itu rekomendasi makanan di tingkir ternyata diarahkan ke nasi goreng Pak No wah kok namanya Pak No menyebar luas kemana-mana jadi nasi goreng Pak No ini disini menyediakan beberapa menu daripada nasi goreng, mie goreng bak mie godok bak mie godok bak mie godok, mie goreng nasi goreng maut juga ada spesial juga bisa jadi tadi rekomendasinya dari mas RN Channel tuh kesini jadi kita akan coba rasakan kita akan coba nikmati sensasi nasi goreng di terminal pinggir ini tuh dari masaknya aja langsung Pak No sendiri ya kita tadi udah pesen nasi goreng satu porsi nasi goreng dan nanti kita akan mencoba merasakan sensasinya oke guys ikuti terus perjalanan HS Lover es tehnya es tehnya udah datang amit es tehnya udah datang sambil nunggu nasi goreng kita nunggu juga armada yang akan datang ada beberapa PO yang belum datang belum masuk ke terminal tinggir ini ikuti terus perjalanan HS Lover jangan lupa di like, komen, dan subscribe tekan tombol notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari HS Lover oke guys jadi hampir tapi gak semua tiang sih ada stop kontak untuk kita mengecas jadi kalau kita sambil nunggu bis kita takut kehabisan bateri kita bisa ngecas dulu disini tadi udah ada dua titik disana dan disini oke yang baru masuk ada Agung Sejati Rau Rau menggunakan sasis ini skania K410 IB karoserinya Nusantara Gemilang X daripada Nusantara ini Agung Sejati oke di itu ada Rosalia Indah SQT Plus dan ada Agung Sejati Double Deck Rau menggunakan sasis Kania K410 IB karoseri Nusantara Gemilang pada kejadian tak terduga salah masuk salah masuk pintu ini ini kayaknya sopirnya baru pertama kali baru pertama kali masuk terminal tingkir jadi salah masuk pintu wah gak dibaca pelangnya padahal sudah ada pelangnya loh sebelah kanan untuk masuk wah ini kelihatan banget nih sopirnya gak fokus nih oh Armada Armada Jaya Perkasa yang Double Deck nya Agung Sejati oke hati-hati mas ya siap Purwantoro Parung siap menuju ke Parung dan yang ini ada SQT Plus eh SQT Plus mana nih ya coba kita kita intip dulu SQT Plus oh Surabaya Bogor Tajur Armada ini Armada Jaya Perkasa tujuan akhir Merak Suryatrans bermasuk dan ini kayaknya supirnya tadi tuh gak fokus padahal pelangnya gede Suryatrans daripada Blitar tujuan akhir Jakarta baru masuk angkatan sore Blitar ini untuk SQT Plus Surabaya Bogor Tajur ini dari barat menuju ke Surabaya SQT Plus Bogor Surabaya siap melanjutkan perjalanan menuju Surabaya dari Tajur tapi saya heran ini sopirnya sopir Madiun ini sopirnya SQT Madiun tapi bawa armada Surabaya hati-hati di jalan selama sampai Surabaya karoseri apa ya kalau kita bilang ini selendangnya selendang geprek JB3 Adiputro untuk karoseri bawahnya itu kayak karoseri ini vanijaya ini karang gede kalau gak salah EK Bandung Surabaya Bandung di belakangnya ada Harapan Jaya Madiun Jakarta di belakang ada Tunggal Dara ada Suryatrans dan Vanijaya Vanijaya itu setahu saya armada wisata tapi gak tahu apakah untuk perbantuan atau gimana gak tahu kita vanijaya Trans atau Mayora Trans dulunya sekarang bernama Suryatrans Suryatrans Blitar tujuan akhir Jakarta di belakangnya ada Tunggal Dara Menti Nisevila Tunggal Dara 001 ini karoserinya guys karoseri lama diperpadukan dengan JB3 akan gak jadi lucu coba ini salah satu apa ya karoseri percobaan ini yang bermasuk ada Skaniaka 410 dari Rosalia Indah Sang Sultan Palur dan depannya ada Agung Sejati Jakarta Malang atau ini Bogor 146 apa ini apa ini hati-hati double deck SDD 146 dari Rosalia Indah siap menuju ke Malang ada Agung Sejati Multiplication 154 wah keren slipper coy slipper nya Agung Sejati wah sweet kelas ini sweet kelas nya Agung Sejati berbodi SE depannya SR2 belakangnya SR3 keren mulia indah sang legend yang sudah bangun dari istirahat panjangnya saat ini untuk bangkit menuju meramekan armada armada atau meramekan dunia bus yang ada di Jawa Timur Jawa Tengah dan Jawa Barat Jakarta mulia indah ini ini adalah salah satu armada X daripada STJ siapa yang bisa tebak silahkan tulis di kolom komentar di bawah nanti silahkan ditebak ya itu bekasnya STJ apa murnia dari mulia indah masih ada GM gunung mulia oke guys yang pastinya kita harus sampaikan terminal tinggir sudah dibangun dengan indah silahkan anda naik dan turun dari terminal tinggir gunakan fasilitas di terminal tinggir semaksimal mungkin seenjoy mungkin sesenang mungkin sehappy mungkin karena fasilitas ini semua diberikan untuk anda semuanya warga solotigo sekitarnya terminal sudah megah apalagi yang kurang mau dikasih karaoke boleh tinggal dibuka saja rukunya masih ada yang kosong bebas pokoknya tapi ada syaratnya ikuti terus perjalanan HS Lover kita pantau armada yang dari Jakarta datang atau masuk ke terminal tinggir solotigo seberapa ramekah terminal ini dengan tampilan terbarunya apakah armada armada juga semakin semangat masuk di terminal tinggir ikuti terus perjalanan HS Lover Gunung Mulia Wonogiri Jakarta siap angka jangkar menuju ke Jakarta hati-hati di jalan selama sampai tujuan agramas HQ 005 bubulak jombor berarti yang ke arah baratnya 006 mbak lina berarti HQ 005 double deck agramas bubulak Jogja Jogjanya jombor HQ 005 Murni Jaya jombor bubulak DDV 222 dulu pernah jalan ini Laju Prima Madiun Cilengsi Madiun Cilengsi dulu menggunakan armada ini 222 tapi setelah itu sudah kembali ke Murni Jaya Sudiratung Gajaya Fakih ST Kardus Balap Solo ini apa namanya Poris tidak masalah Sudiratung Gajaya Fakih siap akan janggar HQ selama sampai tujuan ada sang legend mulia indah sundeno mulia indah yang mulai bangkit dari istirahat panjangnya siap pokoknya akhir-akhir ini meramaikan jalur Jakarta Wonogiri baga sih Pak E ikuti terus perjalanan HS Lover ada Eka Cepat Surabaya Bandung 7520 Eka Cepat Surabaya Semarang siap akan janggar menuju Jakarta M001 mulia indah 001 menggunakan sasis Mersi 1526 Deraka ini Tawang Mangu Tawang Mangu Ponpin Pondok Pinang biasanya yang bawa siapa yang bawa ini yang bawa yang bawa yang bawa nawir ada mas nawir ada mas nawir mas kata-katanya mas mas ha ngetani sampean lo mas eh budang mulut tertawa hati menangis asya Allah apa kabar sembodok apa kabar apa kabar sembodok orang 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 mau gas kok wala eh pesangi ya tete stj draka Tawang Mangu Pondok Pinang Ponpin siapa angkat janggar dengan drivernya mas nawir katana ini Tawang Mangu tujuan akhir kota bumi tangrang ini kalau gak ini mas doni sama mas angga cang angga mana cang angga cang angga mana cang angga loh piye hati-hati mas doni sama cang angga tujuan akhir poris atau kota bumi berangkat dari Tawang Mangu agramas BM 128 hati-hati di jalan selamat sampai tujuan mas HQ 004 ini dulu jombor juga ini tapi gak tau sekarang jalan mana ini udah habis di repen jadi kinclong lagi Tuh HQ 004 sudah aktif hati-hati di jalan selama sampai tujuan indah ada yang tau gak ini bekasnya STJ apa ayo ditebak silahkan ditulis di kolom komentar mulio indah keren warnanya biru hati-hati di jalan selama sampai tujuan eh darah putra operasi mantoro merah belitar jakarta dari gunung harta menggunakan sasis mersi 2542 karoseri tetap adiputro hati-hati di jalan selama sampai tujuan ghts 065 disusul belakang malang cirebon handoyo dari barat 543 es kutub kelas surabaya bandung es kutub kelas bogor bogor gale bogor gale ini dari bogor tujuan akhir trang gale sqt plus kutub kelas kutub kelas kutub kelas kutub kelas kutub kelas hari ini 128 ee pia boss ayo bareng haa mocak nenggal lek mas ngulonnya bareng mulih bogor ayo siap beres tenang 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 eh lambene sope ranyar sope rtubek wesan pertop madiun merah ini 102 angkatan dari merah menuju ke madiun sekarang 2 siapa hari ini yang jaga lola piye tobo sya Allah saking gilen lho kok kaleng nonton asisten asisten loro lagi oke hati hati siap super top 102 angkat jangkat menuju ke madiun sudah ganti livery yang dulu masih livery yang lama sekarang pakai livery yang baru 137 ponorogo cilengsi ini sope superior ini 137 oke double decker cilengsi madiun ponorogo selamat 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 Terima kasih.